Ramadhan tiba, Ramadhan tiba, Ramadhan tiba Ada yang mau risau enggak? Ada di belakang aku! Mas Oat tadi, profilnya Anggi sama Saru kayaknya kok berulang-ulang bulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sebelum itu, boleh gak nih saya pantunik? Boleh, boleh, Cus. Beli kentang, beli tomat. Selamat datang, keluarga Asmat! Meskipun lagi pandemi, tetap jangan lemes. Harus tetap semangat ya. Maaf, Pak, dan adik-adikku sekalian. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara pertama itu adalah pembacaan Kalamilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Fikri ya? Fikri, Fikri. Pada Al-Muqarum Ustadz Fikri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladhina amanuttakum wa hahaqqqatis khatib Wa la tamutunna illa wa altum muslimun Kepada saudara Ipin, apakah masih nyambung? Kayaknya disconnect tuh. Mola aktif juga ya, mola? Coba mola, mola. Ini disconnect? Disconnect atau memang sampai situ dong ayatnya? Kenapa, Om? Atau dibantu? Ijang aja nih, ijang nih. Akin honin. Ganti ya, ganti ya. Dikanti dengan yang lain. Uru jas ini. Coba ganti. Luluk, luluk, luluk. Luluk, iya, luluk. Luluk, 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 luluk. Ya, seram. Mau berapa jus boleh? Dipersilakan Ustaz Luluk untuk membacakan ayat Uji Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Kepada Ustazah Lulu Semoga yang membacakan Dan yang mendengarkan mendapatkan Apa namanya Pahala dari Allah SWT Dan semoga senantiasa Kita semua menjadi Penghafal Quran Dan anak-anak cucu kita Ketungan kita semua menjadi Hafiz dan hafizah Quran Amin Saya ingin sebelum lanjut ya Saya mau pantun lagi boleh ya Boleh Kue bolu di dalam peti Suara Ustazah Lulu Bikin adem hati Sambutan dari Yang paling Sudah umurnya sudah berpengalaman Yang sudah berpengalaman Makan asam garam Kita berikan kesempatan Kepada Al-Muqarum Kepada Al-Muqarum Alhamdulillah Kita masih Diberikan kekuatan iman Islam Sehingga kita dapat berkumpul Dalam rangka Meningatkan Al-Muqarum Walaupun lockdown Dan masih bisa Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang Seperti ini Sangat senang dan bahagia Ponton dulu Kata Mas Bikar Ya Bikin adem hati Bikin adem hati Lupa 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 Bikin adem hati Mohon maaf Bikin adem hati Maaf lupa Cakep 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 Walaupun lockdown kita masih bisa ngobrol-ngobrol walaupun jauh kita tetap dekat di hati. Cakep dong? Cakep. Maaf ya maksa. Tapi saya ingin absen dulu nih untuk Bang Haji eh, Kong Ayar mana Kong Ayar? Assalamualaikum. Kong Ayar. Kong Ayar ada? Kong Budi? Ayang Budi? Ayang Budi? Ayang Budi lagi ada acara. Oh, acara. Om Imam? Om 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 Sepadah Kata Om Imam? Maksa. Om Imam? Coba Om Imam? Lanjut ya. Udah semua hadir ya. Jadi, walaupun kondisi ini kita masih diberikan nikmat sehat yang tertaringga, bersyukur, hingga nanti sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan badai pasti berlalu, Corona sampai di Ramadan ini. Mudah-mudahan di mudah-mudahan kita bisa berapa namanya, bersyukur, biar silaturahmi dalam kondisi sehat olah. Amin. 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 Semua diberikan kesehatan kepada adik-adik, saudara-adik, keluarga besar, asmat, famili, yang jauh maupun dekat, yang jauh di Jerman, yang jauh di Bali, yang dekat di Mokok, kakung, semua, Bintaro, di mana lagi tuh? Itu pada. Luluh di mana? Luluh di mana? Bintaro di Luluh. Luluh di mana? Mesir. Mesir. Gozi. Semoga semua sehat. Amin. Amin. Gozi. Berikan ngomongan. Amin. Dibolongan. Isma juga. Isma, mana Isma, Mas Wayu, kabar? Ya. Baik, lagi rapat. Oh, benar-benar. Mudah-mudahan Isma juga diberikan, Isma dan Korea diberikan sehat walafiat. Kayaknya cukup panjang untuk menghemat waktu. Nanti bisa bincang-bincang satu sama lainnya. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, bohongan di perekaman ya. Saya kembalikan kepada host speaker. Terima kasih, Om Dawus, sudah memberikan sambutan serta ingin pengetahuan betapa pentingnya kita siatu rahim. dalam keadaan apapun kita harus tetap terus siatu rahim agar tidak putus rezeki kita. Bukan begitu ya. Baik, om dan tante sekalian, bule-bule dan budi dan adik-adikku sekalian semuanya. Kita lanjut ke acara berikutnya. tapi sebelum itu Isma, apa kabar? Alhamdulillah, baik. adik-adikku semua dan om kita lanjut ke acara berikutnya. Selanjutnya adalah tausiyah dari om Muhayyar. Ya, kita akan dengarkan tausiyah dan semuanya di-mute ya, agar bisa mendengarkan adikmat akan sampaikan dari kamu ini yang sampaikan oleh Haji Muhayyar, Om Muhayyar. Kepada Om Muhayyar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi ja'ala syahr ramadona sahru siyang Unzilafihil Al-Quran Huddallin kutiba kutiba alaikum siyang kama kutiba ala al-lazina min kablikum la'allakum kaccahul wa'ala wa'ala yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa'ala keluarga besar Bani Asmat Bani itu artinya keturunan Asmat orang tua kita ayah kita kakek kita jadi keturunan ayah dan kakek disebut Bani Asmat Om Daws Om Muhlis Om Tatok Om Imam Om Budi dan para penakan semua yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa'ala Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah jahat yang patut kita puja puji tidak ada yang hak kita sembah kita mintai pertolongan tempat kita bergantung kecuali kepadanya jahat yang menciptakan seluruh makhluk yang insyaAllah baik makhluk yang besar makhluk yang kecil tidak akan sia-sia Allah ciptakan subhanaka wakina azab Allah ciptakan langit dan bumi dan dua diantaranya Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan ada makhluk-makhluknya semuanya cunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua makhluk akan takut kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah sebagai khulifah Allah jadikan manusia sebagai khulifah kitalah penguasa bumi kitalah yang mengatur bumi maka semua makhluk-makhluk Allah akan tunduk kepada manusia selama manusia tunduk kepada Allah semoga selawat dan salam tercura kepada judungan kita penghulu kita keladaan kita uswah kita panutan kita dalam berumah tangga panutan kita dalam bermasyarakat panutan kita dalam bersosial bernegara dan seluruh hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia dialah uswah peladan kita agar hidup kita selamat kita panjatkan selawat kepadanya maka Allah ganti dengan 10 kali lipat dan jaran semoga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pandemi corona ini mudah-mudahan Allah angkat Allah segerakan selesai agar kita selamat dan insyaallah kita akan menjadi mahluk Allah hamba Allah yang sentiasa diberikan rahmat berkah dan Allah kembalikan kita lagi surga Bani Asma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari Bali sampai Jerman sampai Mesir Jakarta Bekasi Bogor dan Tanggerang semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ada aja teknologi yang bisa membukungkan kita ini yang dari Bali bisa melihat yang di Tanggerang yang di Jerman bisa melihat di Jakarta yang di Mesir semuanya bisa melihat ini karena ada pandemi Corona sehingga kita bisa ngumpul seperti ini ada teknologi yang menyebabkan kita bisa seperti ini Alhamdulillah maka kata Allah inilah manusia sebagai khalifah yang Allah jadikan selalu ada jalan keluar barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan jalan jadi pada berkuasa seperti ini kata Rasulullah s.a.w atakum syahul azim telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan pemulihaan bulan agung kata Allah s.w.t paman syahidah syahrah palyashum barang siapa yang kalau ketemu dengan bulan ramadhan dimanapun dia berada di Eropa di Asia di Bali yang perserihan jamnya berbeda-beda paman syahidah syahrah dia melihat bulan ramadhan Jakarta bulan ramadhan palyashum maka dia wajib berkuasa jadi kita ini kalau di Jakarta puasa 14 jam isma puasa sampai 20 jam di Jerman kemudian lulus sampai 16 jam itu dalam situasi dan kondisi bagaimanapun maka kata Allah subhanahu wa ta'ala palyashum maka wajib berkuasa kalau dia berkuasa dia dosa sebagaimana dia meninggalkan sholat sebagaimana dia meninggalkan zakat sebagaimana meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya berdosa jadi orang-orang beriman ketika dia bertemu dengan bulan ramadhan wajib baginya untuk berkuasa itu amalan utama kecuali orang-orang yang dalam apa namanya sakit sakit tua nipas head perempuan itu boleh gak berkuasa tapi kalau dia akil balik mu'min ngaku Islam dia harus wajib berkuasa atau dia dalam berpergian boleh dia gak berkuasa tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala ayat 184 kalau berkuasa khairul lakum itu lebih baik untuk kalian jadi dia adalah lempakan tamu yang agung sebagai tamu yang agung tentu saja kita senang dengan datangan tamu maka orang-orang yang senang dengan datangnya bulan ramadhan maka Allah haramkan kata Rasulullah darahnya dagingnya dari api neraka barang siapa yang senang pariha itu artinya senang datangnya ramadhan maka Allah haramkan dagingnya darahnya dari api neraka baru senang doang belum berkuasanya jadi karena dia tamu yang agung nah apa sih keagungan yang datang kepada ramadhan subhanallah hadisnya sudah jelas putihat abu abul jannah wabul ikot abu abul nar Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu syaitan kita di dunia kok manfaatnya buat kita apa sih Allah buka pintu neraka Allah buka pintu surga dengan seluas-luasnya Allah tutup serpat-serpatnya pintu neraka dan Allah belenggu syaitan sementara kita hidup di dunia para ahli hadis mengatakan bahwa dengan waku pihak abu abul jannah artinya ini adalah pendaparan bagi kita untuk masuk surga jadi orang-orang yang berpuasa itu akan dijatat namanya menjadi ahlul jannah Alhamdulillah Om Imam sudah dapat ngerul jannah kita yang berpuasa insyaallah dengan kita berpuasa adanya putihat abu abul jannah dibuka pintu surga maksudnya ada registrasi ulang kita akan menjadi ahlul jannah kemudian ditutup pintu neraka maksudnya Allah tiap sore ini bahkan tiap malam akan menghapus nama-nama orang beriman di neraka jadi di surga itu sudah punya nama di neraka juga ada namanya kita masing-masing tapi dengan orang yang berpuasa tamu agung ini menghapus orang-orang beriman orang-orang yang berpuasa dari daftar masuk di neraka subhanallah tentu kita pengen maka doa kita gimana rasulullah mengandungkan apa doanya haluka rido kawal jannah dan aku berimung kepada engkau dari murkamu dan api neraka jadi inilah orang-orang berpuasa dia ada registrasi untuk masuk surga dan dihapus namanya dari api neraka itu tamu yang agung datang seperti itu bahkan disebutkan dalam hadis tentang pagilah pagilah orang berpuasa setiap amalan wajib digandjar dengan 10 sampai 700 kali lipat bagi orang yang ada ketemu bulan ramadhan kecuali puasa puasa itu kata Allah untukku dan Allah sendiri yang akan yang mengganjar yang memberikan pahala ya diberikan lipat-lipat pahala yang luar biasa sudah begitu sahrul ajim bulan yang agung ini disebut agung kenapa karena di bulan ramadhan itu ada malam yang malam kemuliaan apa itu malam kemuliaan yang disebut dengan Laylatul Khud inna anzal na'u fi Laylatul Khud wa ma agro kama Laylatul Khud Laylatul Khud ri khairum min al-fisah sesungguhnya Allah Tuhan mengungkan Al-Quran pada malam kemuliaan tau kalian apa itu malam kemuliaan malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan jadi inilah datangnya bulan ramadhan ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan seribu bulan itu kalau dibagi dua belas itu berarti kurang lebih 83 tahun 4 bulan artinya malam itu keutamaannya sama dengan 83 tahun 4 bulan tanazzalo alaihimul mala'ikah warruhu ibi izni rabbi malam itu malaikat dan jibril turun dengan izin rabbi untuk menyelesaikan urusan urusan manusia urusan kita kita berdoa nah inilah kesempatan yang sekolah biar Allah berikan kemudahan dalam menurut ilmu yang belum punya pekerjaan biar Allah berikan rezeki yang banyak biar dapat jodoh yang belum dapat jodoh Allah berikan kemudahan untuk dapat jodoh amin 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 yang amin saya doain dapat jodoh yang pagi amin ya amin gitu dong amin 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 yang udah dapat jodoh dapat lagi punya keturunan amin 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 semuanya 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 mudahkan dimudahkan rezekinya dimudahkan ibadahnya amin 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 Hingga terbitnya Waktu pajak Artinya sampai datang waktu subuh Jadi itulah malam kemuliaan Nanti itu kita bahas Sendiri dah itu tentang Malam Retro Kodak Tapi Romadon datang sebagai Tamu yang agung, tamu yang mulia Dia membawa malam yang penuh Dengan kemuliaan Yang lebih baik daripada Dapat 3 tahun Artinya kalau malam itu kita bersedekah Sedekah kita Lebih baik daripada 83 tahun, padahal Umur kita gak sampai Atau belum tentu sampai 83 Tapi dengan kita sedekah pada malam hari itu Sama kita sedekah 83 tahun Kita berdoa Kita berzikir, kita sholat Pada malam itu Maka sholat kita Sama dengan 83 tahun Ya Allah Kita sholat berapa tahun Karena umur kita rata-rata Yang paling tua disini misalnya Om Muhlis Om Daus 60 Umurnya 60 62 Artinya Ada satu malam yang lebih Panjang dari itu Itu malam Melayu Retro Kodak Malam itu kita sholat Kita dapat pahala sholat 83 tahun 4 bulan Kita sedekah Makanilah sedekah Itu Cukup kita sedekah Sepanjang 83 tahun Kita berzikir Baca subhanallah Alhamdulillah Allah Sama dengan kita berzikir 83 tahun 4 bulan Itulah malam mulia Itulah Tamu yang agung Subhanallah Selain Dia datang Diwajibkan kita berpuasa Kata Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Juga Manqomah Ramadan Barang siapa yang sholat Malam di bulan Ramadan Artinya malam Ramadan Itu juga diisi dengan sholat Bukan berarti Yang lain kita tidak boleh sholat Malam Karena memang Kita sangat gianjurkan Untuk sholat malam Yang disebut dengan namanya Sebagian malam Disuruh shijud Suruh sholat malam Atau suruh tahajud Bedanya Yang mulai dengan tahajud Biasanya para ulama Mengatakan Menafsirkan surah Al-Hajj Ayat 77 itu Dengan Kominal Lail Ipatahajad Bihi Nafi Latalak Dengan surah Al-Muzamil Ayat 1-5 itu Bedanya apa Kalau Kiamul Lail Artinya boleh kita lakukan Sebelum tidur Waktunya dari Isa sampai Pajar Kalau tahajud Itu artinya Tidur dulu Baru Sholat malam Itu namun tahajud Tapi bulan Ramadan Ini punya pintah khusus Dari Rasulullah S.A.W Barang siapa Yang melakukan Sholat malam Dengan Keimanan Dan Mengharap Pahala dari Allah Maka Allah Hapuskan Dosanya Ini Host kita Saya dikasih waktu Sampai ngeberapa Terus Terus Jadi Ini Sholat malam Di bulan Ramadan Menghapuskan Dosa-dosa yang lalu Kan kita Ada dosa Banyak dosa Orang berdosa itu Karena dia Maksiat kepada Allah Orang berdosa itu Karena tidak melaksanakan Pintah Allah Dosa Ya kan Melanggar Alana Allah Dosa Contoh Ketika Allah Memerintahkan Makhluk langit Di surga Waktu itu Untuk Sujud kepada Nabi Adam Semuanya Iblis Iblis Aba Wastakbar Tercuali Iblis Aba Wastakbar Nah ini Harus diperhatikan Harus diperhatikan Antara Iblis Setan Dengan Jin Sudah paham Belum nih Antara Jin Setan Iblis Artinya begini Kalau Allah Menciptakan Makhluk Ada Mangesia Malaikat Dan Jin Jin itu Bapaknya Yang pertama kali Diciptakan Sebut namanya Aljan Bapaknya Jin Kalau kita Adalah Adam Maka kita Disebut Bani Adam Kita Yang Taat Kepada Allah Disebut Mu'in Yang Tidak Taat Kafir Bahkan Ada yang Nafid Ada yang Musrib Begitu Juga Jin Bangsa Jin Ada yang Beriman Ada yang Kafir Nah bangsa Jin Yang kafir Itu Pada saat itu Adalah Iblis Nah ketika itu Disuruh Sujud Iblis Kagak Mau Nah inilah Golongan Jin Yang tidak Taat Kepada Allah Adalah Iblis Aba Wastakbar Jadi Dengan Tidak Mentaati Perintah Allah Bagi seorang Mumin Ketika itu Perintah Dia tidak lagi Melihat itu Sunnah Itu wajib Maka Sunnah Dikerjakan Wajib Apalagi Jadi Pokoknya Perintah Allah Dia laksanakan Tapi Kalau dia tidak Laksanakan Perintahnya Dia berdosa Itu Tidak Melaksanakan Perintah Allah Berdosa Yang kedua Yang kedua Ada orang Yang melanggar Larangan Allah Contohnya Adalah Nabi Adam Sendiri Gitu Gitu kan Allah Berwasiat Kepada Nabi Adam Kepada Ngoyang kita Nabi Adam Yang Kau Dikati Pohon Ini Yang Kemudian Diterbakan Oleh Kalangan Al-Tafsir Dengan Pohon Maka Dilanggar Oleh Nabi Adam Dengan Dia melanggar Larangan Allah Dia berdosa Nah Inilah Yang harus Kita Pahami Orang Berdosa Itu Karena Tidak Taat Kepada Allah Dan Orang Dia Tidak Dia Melanggar Larangan Allah Itu berdosa Maka Kata Allah Dengan Kita Berpuasa Hufiro Lahu Mata Kod Dan Menjam Allah Apus Bahasa Orang Cakungnya Allah Usak Allah Apus Allah Tipek Allah Hilangin Dosa Dosanya Bagi Orang Yang Berkuasa Amin Amin Begini Dosa Itu Dibagi Menjadi Empat Ada Dosa Kepada Allah Ada Dosa Kepada Manusia Hablul Minallah Hablul Minnas Itu Bisa Kita Langgar Hubungan Kita Kepada Allah Kita Langgar Kita Tidak Tidak Dosa Hubungan Kepada Manusia Etika Etika Kita Bersosial Bisa Kita Langgar Eh Itu Orang Hitam Banget Pendek Hidup Lagi Ngomong Begitu Dosa Enggak Kira-kira Halo Ini Pada Lagi Masa Kolok Apa Lagi Ada 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 Semuanya Mood Jadi Ada Tadi Mood Siap Sampai Maghrib Buka Puasa Siap Siap Om Ada 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 Hadir 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 Jadi Dosa Kepada Manusia Dosa Kepada Allah Dosa Kepada Manusia Ada Dua Yang Sifatnya Materi Dan Yang Sifatnya Non Materi Dosa Kepada Allah Yang Bersifat Materi Adalah Bisa Jakat Orang Yang Diberikan Oleh Allah Kelebihan Harta Dia Wajib Keluar Jakat Ikan Itu Ciri Orang Yang Beriman Orang Bertak Bertakwa Mereka Bagian Adanya Wajib Nah Seorang Yang Punya Kelebihan Harta Allah Berikan Dia Tidak Keluarkan Jakat Berusaha Jadi Ini yang harus kita Perhatikan Begini Ada Orang Yang Memang Berkecukupan Ada Orang Yang Cukup Ada Orang Yang Kurang Kalau Orang Yang Kurang Dia Tidak Keluar Jakat Malah Dia Berhak Untuk Mendapat Jakat Yang Disebut Namanya Mustahik Orang Yang Berhak Mustahik Artinya Orang Yang Berhak Menerima Jakat Nah Orang Berkelebihan Adalah Orang Yang Bajib Meluarkan Jakat Disebut Nizah Kalau Sekarang Kira-kira Orang Orang Yang Punya Penghasilan Di Atas 3 Juta Setengah Orang Orang Yang Punya Penghasilan Di Atas 3 Juta Setengah Wajib Keluar Jakat 2 Setengah Persen Ini Ponakan Anak Anak Yang Sudah Punya Penghasilan Di Atas 3 Juta Setengah Dihitung 2 Setengah Kali Penghasilannya Nah Itu Wajib Dikeluarkan Jakat Kalau Tidak Dikeluarkan Jakat Ber Dosa Ini Hapus Dengan Berkuasa Yang Kedua Dosa Kepada Allah Yang Sifatnya Non Materi Ya Tadi Sedikit Sedikit Ini Ara Itu Ayah Kadang-kadang Matanya Suka Genit Nah Mata Suka Genit Itu Karena Sesungguhnya Bukan Yang Membabkan Dosa Itu Karena Mata Genit Tapi Perempuannya Nggak Ngetup Aurat Apalagi Di Bali Di Jerman Ya Ismaya Kalau Di Mesir Alhamdulillah Banyak Ngetup Aurat Tapi Kalau Di Eropa Di Bali Itu Laki-laki Semusah Menengok Keatas Terkesan Nggak Kalau Dia Tutup Patanya Ngebajir Katanya Nah Inilah Yang Kadang-kadang Dosa-dosa Seperti Ini Yang Bersifat Non-materi Yang Itu Insyaallah Dengan Kita Banyak Sifat Budu Berkuasa Menghapuskan Dosa-dosa kita Diampuni Dosa-dosa kita Kepada Allah Itu Dosa Kepada Allah Yang Kedua Ada Dosa Kepada Manusia Yang Sifatnya Materi Kalau Dosa Kepada Manusia Yang Sifatnya Materi Contohnya Adalah Hutang Kita Penyembuit Sama Orang Kita Belum Kembalikan Maka Dosa Bahkan Pahala Orang Yang Berkuasa Dia Digantung Pahala Puasanya Di antara Langit Dan Dumi Diziat Terima oleh Allah Lantaran Dia Belum Keluar Jakat Atau Dia Masih Punya Hutang Maka Kalau Ada Orang Meninggal Yang Dilakukan Oleh Ahli Warisnya Disebutkan Bapak-bapak Ibu-ibu Almarhum Ini Sebagai Makhluk Sosial Barangkali Masa Hidupnya Punya Hutang Dan Pihutang Silahkan Berhubungan Kepada Ahli Warisnya Jangan Sampai Hutangnya Seorang Ini Menyebabkan Dia Tertundang Nah Itu Hutang Itu Menyebabkan Dosa Kepada Manusia Harus Kita Buna Itu Hutang Yang Bersifatnya Materi Ada Lagi Hutang Yang Sifatnya Non Materi Contohnya Suka Bergunjing Jelekin Orang Ngomongin Suami Ngomongin Tetangga Itu Adalah Dosa-dosa Yang Kita Tidak 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 Ini Nanti Ada Pembahasan Khusus Yang Disebutkan Dalam Hadis Nanti Akan Ada Orang Yang Bangkrut Ngopis Para sahabat Tanya Apa Itu Ngopis Ngopis Adalah Orang Yang Bangkrut Bangkrut Kenapa Dia rajin Ibadah Dia rajin Sedetah Tapi Ibadah Sedetah Solat Habis Hilang Pahalanya Diambil Untuk Ganti Orang Yang Dijelekin Orang Ngomongin Orang Yang Nisih Inilah Dosa Kepada Manusia Yang Materi Dan Jadi Tentu Saja Yang Allah Maksudkan Adalah Dosa Dosa Tidak Kepada Allah Yang Sifatnya Tanpa Kita Sadar Kita Melakukan Mahsiat Kepada Allah Maka Itu Ada Doanya Agar Kita Terhindar Dari Itu Yaitu Allah Inni A'udhu Bika Min Anus Rika Bika Say An Na'lamuh Ya Allah Kami Mohon Kepada Engkau Dari Dosa Dosa Yang Aku Tidak Sadar Melakukannya Dan Dosa Dosa Yang Sadar Aku Melakukannya Itulah Dosa Yang Kita Lakukan Tapi Inilah Ramadan Keberkan Ramadan Dia Datang Bersama Kita Subhanallah Menghapus Dosa Dosa Kita Yang Telah Lalu Nah Tentu saja Kita Orang Beriman Ini Pengen Ramadan Itu Berlukah Sampai Kita Ninggalkan Itu Semuanya Buat Kita Malam Seribu Bulan Dihapus Dosa Pahalanya Langsung Dari Allah Subhanallah Dan Ini Ingat Ini Ada Jahrah Nggak Nih Jahrah Nggak Ada Orang Yang Berpuasa Nanti Masuk Surganya Pintunya Pintu Royan Babu Royan Ini Khusus Bagi Orang Orang Yang Berpuasa Kalau Masukin Ke Surga Melalui Babu Royan Dan Pintu Itu Akan Hanya Bisa Dilalui Oleh Orang Yang Berpuasa Dan Pintu Itu Tidak Menjadi Mak Ketuali Bagi Orang Orang Yang Berpuasa Subhanallah Nah Tentu Saja Kita Menginginkan Tamu Yang Agung Itu Betul Betul Menjadikan Bagi Kita Untuk Bahan Registrasi Untuk Masa Surga Dan Nama Kita Dihapus Oleh Allah Dari Neraka Dan Insyaallah Bani Asmat Ini Termasuk Golongan Yang Allah Katakan Bukan Hanya Bahagia Di Dindinya Tapi Juga Kita Adalah Keluarga Yang Insyaallah Bahagia Di Akhirat Amin 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 Amman Utia Kitabahu Biamini Pasau Payuh Sabu Hisab Yashiro Wayan Kolebu Ila Ahli Masbura Dan Pada hari itu Ada orang Yang menerima Buku Catatan Amal-amalnya Catatan Kehidupannya Dengan Tangan Kanannya Mereka Dihisab Oleh Allah Dengan Hisab Yang mudah Bukan Hanya Sekedar Dihisab Gampang Aja Gitu Ya Wayan Kolibu Ila Ahli Masbura Dan Dia Nanti Kembali Bersama Keluarganya Dengan Bumbira Ini Kita Ibaratnya Begini Nanti Di surga Itu Melalui Sirot Dan Ada Ada Apa Namanya Pemeriksaan Dihisab Semuanya Orang Dapat Kuku Seperti Orang Keluar Negeri Ada Pemeriksaan Imigrasi Kita Alhamdulillah Nih Kalau ke Bandara Ke Airport Ketemu Om Budi Wah Senang Kita Pasti Gampang Kita Kolos Ada Om Budi Yang Yang Petugas Menjaga Imigrasi Ya Bias Ya Itu Insya Gampang Ya Bias Gampang Nah Begitulah Orang-orang Beriman Nanti Ketika Dia Di Babu Isab Di Babu Sirat Dimudahkan Alhamdulillah Yuhasabu Isab Yashiro Dihisab Dengan Isaban Yang Gampang Yang Pernah Naik Umroh Kan Gampang Itu Pengalaman Di Saudi Itu Wah Adang-adang Orang Udah Antri Eh Ditinggal Begitu Aja Kita Suruh Pindah Ketempat Yang Lain Tapi Ada Perempuan Fatima Fatima Masuk Masuk Ya Itu Dimudahkan Namanya Dihisabnya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang mendapat Rapat Dengan Tangan Kanan Dan Insyaallah Kita Ngumpul Kembali Lagi Dan Kembali Kepada Keluarganya Dengan Keadaan Senang Dengan Keadaan Gumbira Bahagia Itulah Keluarga Di dunia Insyaallah Menjadi Keluarga Di akhir Itulah Semuanya Allah Berikan Kemudahan Yang Belajar Dimudahkan Belajarnya Yang Belum Dapat Jodoh Dimudahkan Jodohnya Yang Belum Punya Anak Dimudahkan Yang Belum Punya Usaha Dimudahkan Segala Usahanya Allah Mudahkan Rezekinya Allah Berkahkan Semua Kehidupan Keluarganya Amin Amin Ya Rabbal Alam Saya kira Itu Mudah-mudahan Semuanya Berbahagia Amin Esau ini Parhatan Bagi orang Puasa Dua puasa Ini nanti Lagi kolok Datang Itu kita senang Buka bareng Wapuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih Kepada Om Muhayyar Yang telah Memberikan Tausiahnya Sehingga Kita semua Bisa menambah Kasana Pengetahuan Ada dua Hal disini Yang bisa Kita ambil Yang pertama Dari surat Al-Baqarah Ayat Surat 133 Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuha Wahai Al-Ladina Orang-orang Yang amanu Mereka Akan beriman Kutiba Dia telah Diwajibkan Ala Di atas Kum Kalian Asiyamu Puasa Ka Seperti Ma Apa yang Kutiba Dia telah Diwajibkan Al-Ladina Orang-orang Yang Dari Kobli Sebelum Kum Kalian Tatakuna Apa tatakuna? Mereka Akan Bertakwa Jadi Ujung-ujungnya Akan adalah Ketakwaan Yang pertama Yang kedua Tentang Apa namanya Mansoma Ramadona Saya akan sedikit Bernyanyi Karena saya guru musik Lagunya seperti ini Mansoma Ramadona Imanan Wahdi Saban Mansoma Ramadona Imanan Wahdi Saban Barang siapa berpuasa Pada bulan Ramadon Barang siapa berpuasa Pada bulan Ramadon Karena iman Dan ridho Allah Niscaya diampuni Dosanya Karena Ridho Kori Niscaya diampuni Dosanya Alhamdulillah Bersiq Kemana Ridho Kori Pak Tuna gini Pergi belajar Ketanah Suci Asyik Cakep Oh cakep Tausiyah Dari Om Ayar Bikin adem hati Cakep Good Oke Terima kasih Om Ayar Dan Bu Duku Bu Duren Om Ayar keren Cakep Sampai Om Ayar Semoga kita semua Bisa ngambil Apa namanya Hikmah Dari Tausiyah tersebut Kita sedih ya Kehilangan Amni ya Oh iya Kita sedih ya Kehilangan Amni ya Ini Mohon Mohon Kata Haji Muayar Doakan Amni Kita merasa kehilangan Ya Terakhir kali Terima kasih Sampai Tepat Ya doain untuk Haji Muayar Ayo Kita sama-sama Kita semua ada di sini Kita ngebelakan Untuk Am Amarum Kita semuanya Berduka Atas Meninggalnya Konakan kita Abang Abang Kita Saudara kita Semuanya Julfahmi Dengan Kendat Allah Subhanahu wa ta'ala Panggil Dengan Panggilan Ya Ayat Tuhan Nafsul Muka Innah Irje'i Ilarob Dikir Dia Tamad Dia Menupangin Allah Untuk Kembali Kepada Allah InsyaAllah Dia Termasuk Bagian Yang Dikatakan Oleh Allah Padhul Fulih Menjadi Hikmah Buat Kita Semuanya Dan Kita Doakan Kepada Ananda Julfahmi Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Ampungkan Segala Dosanya Allah Maafkan Segala Kesalahannya Allah Jadikan Surga Tempat Kembalinya Dan Warga Yang Ditinggalkan Allah Berikan Kesabaran Kesabahan Dan Sihat Walafiat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa begini bang Alhamdulillahirrahim Maditya Wittin Iyakan Abulah Iyakan As-Ka'i Ihdina Suratul Musa'i Suratul Ladina Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'ilin Mabdug Alayrahim Amin 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 Allahumma Amin Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Amdan ni'amahum Wa yukafu mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakalmulku Walakasyukru Kama yang bagi Lijalali Wajikau Hadimi Sultanik Al-Fatihah Ya Allah, Ya Rahul kami Kami di akhir, di penghujung kami berpuasa Makasih memohon kepada engkau, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami Maafkanlah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendalui kami Ampunilah mereka Ampunilah mereka, Ya Allah Jadikanlah surga tangkapat kembalinya Wabilusus saudara kami Ya Allah, Ampuni dosanya Maafkan kesalahannya Jadikanlah surga tempat penjelidik kembalinya Rumahnya lebih baik dari rumahnya di dunia Ya Allah, jadikanlah temannya di kubur menjadi lebih baik daripada temannya di dunia Ya Allah, jadikanlah keluarganya di alam kubur menjadi keluarga yang lebih baik di dunia Allahumma la tahrimna agrahu wa la tabtina ba'dahu wa gfirlana wa lahu Rabbana atina piddiniya hasanah wa pil akhiratih hasanah wa qina azaban nar Walhamdulillah 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 Allahumma la hashtag Allahumma la hashtag Allahumma all hashtag Allahumma Al-Fatihah 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 Oh, ini yang bisa Mana pantur Lembarin panci, rakyat Lembarin panci, rakyat Ini hari ini mau pamer resep Yang udah berhasil Apa tuh? Kita bikin pizza dong Baru pertama kali coba Agak ketebelan sih Gimana nih yang menutupinnya Boleh dicobain tuh, Is, pizzanya Orang Orang BSD, orang Mintaro Gambarnya Mana ya penampakannya Mana nih Ya begitu dah pokoknya Coba dong bunda Bunda Dulu bukannya jam berapa Sekarang misalnya jam berapa Kita udah jam berapa disana Oke sekarang dari keluarga Dari keluarga Nunggu gak Bija mana menutup Nunggu Misalnya mungkin Nomor Contoh Apa ya kayak menutupinnya Nomor Dulu Keluarganya mana menutupinnya kalau gak ada, bingkarnya, keluarganya Gozi, Gozi Gozi, Gozi, iya betul, Gozi beneran, kamu Gozi gak langsung ya iya Bang Gozi yang saya Gozi ini bener-beneran ini beneran senji senji masin arum tur aja ya iya, silahkan masak terus, udah gitu aja iya eh, Suci kemana? Uci, lagi masak apa? Cik, lagi masak apa, Cik? nanti, Kak menu favoritnya apa hari ini? buka puasa polak pisang polak ya, Raya ya, Raya manu favoritnya apa, Gozi Gozi, rambutnya go on wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam iya aduh, aduh kemana Zulfa ya, hari ini kita makanannya makanan orang barat mau bikin roti bakar yang praktis mantap pakai selai gak? roti bakar sama pisang makan karena hari ini lagi nyantai hari Minggu oh, memang buka jam berapa? emang hari Minggu ngari ya, Pak ya? ambil cetak celor bukanya jam 6 luar biasa oke, lanjut itu lulu ngomong lulu siapa lagi yang belum? lulu lulu mana yang di Mesir nih lulu lulu yang Mesir ngomong bicara lulu lulu disini masih siang belum masih jam 12 siang jam 12 siang aduh masih lama Isma sama lulu bisa tidur lagi Masya Allah udah udah siang bukanya jam berapa lu disana lu? jam 7 oh, jam 7 laman Isma ya berarti yang paling lama puasa jam 9 Isma jam 9 malam baru buka ya jam 9 malam aduh bisa kurus dah itu berapa jam puasanya? baru buka puasa udah saur lagi jam 9 malam 15 jam kira-kira beda sama lulu lah beda satu jam doang oh beda satu jam oh beda satu jam buah ya bukanya tapi kita sama jam ya ya bu sama-sama jam 12 siang sekarang oh sama oh sama oh gitu sama amper sama ya cuma bukanya dulu Isma salam Mas Waju salam Mas Waju ya Mas Waju Isma ya ya Allah lucu banget itu anak siapa botak salam balik salam balik menjerman menjerman gak ngomong selain lu jerman selain jerman apa tau gimana 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 jam 9 buka puasa ditinggal sholat maghrib gitu berikutnya keluarganya Mijar mana Mijar kalau gak ada keluarganya Om Tato siapa tuh keluarganya Om Tato lagi trouble trouble gak bisa Om Tato gak ada ada trouble suai gambar di belakang ya Haji Wahyu gak pakai fake Haji Wahyu lagi meeting Haji Wahyu oh itu Mas Wahyu apa kabar Mas Wahyu mas Wahyu mas tabi kuh khairan mas tabi kuh khairan mas tabi kuh khairan mas tabi kuh khairan yang kabir hak mas tabi kuh khairan mau ngadinya juga apa sih kalian ngasih gambar di tampil gak sih tampil ini kayak Haji Wahyu pakai face sehat-sehat semua ya sehat-sehat semua ya pake zoom meeting ya itu udah muncul tuh sehat-sehat semua ya terima kasih sehat-sehat semua ya silahit kasih sehat-sehat semua ya batal, batal ada cukup-cukupan batal mahir 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 siapa ya mahir mana Sarah belum ngomong Sarah pikir-pikir anjing dan Sarah ayo anjing dan Sarah ya putra mahir apa ya ambil ambil selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati mas anggih selamat menikmati mas anggih menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Buka dulu pun. Itu... Muhammad Syed Amor. Itu... Kenapa pun yang menyaksikan? Kenapa pun yang menyaksikan? Kenapa yang menyaksikan? Kenapa yang menyaksikan? Kenapa yang menyaksikan? Ini apa namanya? Ipin, lockdown! Ipin, lockdown! Kanan, kan dia sendiri. Ustaz Khalid! Ustaz Khalid! Ustaz Khalid! Ustaz Khalid! Ustaz Khalid! Ustaz Khalid! Assalamualaikum, Dad! Dad, ya Allah itu jengkotin sama panjang, Dad! Nggak ada tukang cukur ya, Dad! Lagi banget, Dad! Dad, di belakangnya siapa, Dad? Iya, mana? Tukang, ya? Mana teman? The best, the best! Tump-tump-tump! Tump-tump! 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 Keren, SEE! Keren! Tump-tump! Tump-tump! Ipin! Tak? Ipin! Biadah, ajit! Biadah, ajit! Bye! Masih gak ada suaranya. Si... Ipin, Ipin! Oh iya begini sih Ben Itu juga tau Itu sami tuh Sami akrom Sami akrom tuh Di samping abinya tuh Ini reaction Itu ajit ya Salam ya titik Ada suara sama suara Itu ada itu Ada Mikronet bakal siapa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam So Yeah Terima kasih.